Intro Puluhan peserta program keluarga harapan atau PHK dan penerima bantuan sembako dari beberapa kecamatan di Batubara yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga mengeruduk kantor dinas sosial di jalan besar desa Perupuk kecamatan 50 pesisir Kabupaten Batubara Kedatangan ibu-ibu rumah tangga tersebut dipicu dengan dana bantuan sosial yang sudah beberapa bulan tak kunjung didapat Seorang peserta PKH dan KPM Kumalasari mengaku dirinya tidak mendapat bantuan sejak bulan Januari Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu terutama di masa pandemi COVID-19 ini Usai mendapat penjelasan selanjutnya para peserta PKH dan KPM membubarkan diri dan akan datang kembali dengan jumlah yang lebih banyak jika harapan mereka tidak terrealisasi Apa keluhan yang kira-kira kemarin? Berhasil Pak, gak dapat 4 bulan dari bulan 1 Oh Pak, sembahku ya? Ya Tau Pak, sebelumnya dapat tapi dari bulan 1 juga gak dapat Menyuk kosong aja Pak Setiap bulan ditengok, dicek kosong Jadi harapannya sendiri kepada pemerintah Pak? Mau kan minta dapatkan lagi Pak Nah mau selagi punya kartu, kartunya mendapat Punya artu tak dapat Keluarga penerima manfaat PKH yang hari ini berhadir mempertanyakan hak mereka yang sudah ada yang satu tahap, dua tahapan, dan tiga tahapan tidak masuk Hari ini di tengah situasi sosial ekonomi yang sedang terdampak karena COVID-19 mereka berharap sekali agar bantuan itu bisa segera direalisasikan Sehingga tadi kita coba jelaskan bahwa ada persoalan sistem administrasi di Subdit Bansos Kementerian Sosial yang membuat ada 5.218 keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Batubara yang bantuannya tidak tersalurkan Dari Batubara, Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata TV